Menteri ATRBPN Agus Harimurti Yudhoyono Ahai berkomentar mengenai perubahan sikapnya yang mendukung proyek pembangunan EKN Nusantara. Sebelumnya, AIS sangat menolak keras proyek pembangunan EKN Nusantara. Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat ini sebelumnya sering mengkritik Presiden Jokowi Dodo Jokowi untuk meminta menghentikan pembangunan EKN Nusantara. Saat ini dirinya telah mendukung penuh pembangunan ibu kota baru tersebut. Ahai mengatakan, dulu Partai Demokrat menolak pembangunan EKN Nusantara karena ekonomi Indonesia masih tidak stabil akibat dihantam pandemi COVID-19. Menurutnya, pada saat ini ekonomi Indonesia sudah semakin membaik sehingga tidak masalah untuk membangun EKN Nusantara. Hal tersebut dikatakan, EHY tidak bisa dipisahkan dari posisi Partai Demokrat yang sebelumnya berada di pihak oposisi. Dirinya menilai bahwa tugas Partai Demokrat sebagai oposisi pada saat itu sudah benar menolak pembangunan EKN Nusantara. Ahai juga berharap pembangunan EKN Nusantara ini bisa selesai secepatnya tanpa hambatan agar nantinya segera menjadi ibu kota baru menggantikan Jakarta.